oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di user kreatif dan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi printer Epson L3110 dan kerusakannya yaitu tidak mau diperintah ngeprint ya jadi kalau misalkan dia diperintah ngeprint nanti lampunya kedip-kedip kita coba oke sekarang kita kita coba perintah untuk fotocopy jadi dia untuk ngeprint ataupun untuk fotocopy kita coba perintah ya ya dia macet dia macet terus dia ngeblink ya seperti ini dan kerusakannya ini biasanya sering terjadi kerusakan seperti ini biasanya sering yang terjadi untuk itu sebelum membawa ketukang service kita coba untuk lihat dulu maksudnya lihat dulu apakah perusahaannya biasanya karena ini kadang-kadang untuk kerusakan seperti ini ada yang memang parah tapi ada yang memang rusaknya itu sederhana oke langsung saja bagaimana cara kita mengatasinya kita langsung kita langsung buka ya bukan untuk penutup yang ini kita buka kita lihat apakah ini biasanya karena terjadi karena dia itu ada apa eh eh perjalanan catred itu kurang lancar ya itu biasanya akan ada suatu barang atau apa kalau rata-rata banyakan kertas ya kertasnya yang nyangkut di dalam kita akan langsung lihat nah setelah kita buka ternyata ini di dalamnya itu ada kertas yang nyangkut ya nah ini kertasnya di sini nah ini nah kertasnya seperti ini dia dia mungkin karena dia meluntung terus dia sedorong-dorong si hat itu dorong kesana jadinya dia akan ngumpul disana atau biasanya kalau nggak ngumpul disana biasanya juga bisa ngumpul disana juga jadi penyebabnya adalah kertas ini kita akan coba lagi untuk kita perintahannya kita matikan dulu untuk printernya sekarang kita nyalakan lagi ini tadi di dalam masih ada kertasnya ya kertas yang tadi nyangkut di dalam yang tadi ngeprint dia baru memproses tapi karena tadi ngeprint jadi dia tidak jadi ya ini kertasnya yang yang tadi udah terlanjur masuk itu harus keluar dulu kita tunggu dulu sampai dia berproses ya oke dia sudah keluar ya ini yang tadi semangkut nah ini masih ngeprint seperti ini itu kita tinggal pencet saja ini kalau misalkan ini enggak bisa dipencet seperti ini kita langsung matikan saja kemudian kita nyalakan kembali sekarang kita akan coba perintah print lagi sama seperti tadi kita pentahnya kita coba untuk fotocopy dia sudah mau ngeprint ya ini saya kita saksikan oke ini hasil fotocopy dari kertas yang tadi di dalam oke demikian saja tutorial kali ini ada kenang-kenang semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati